Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video sebelumnya saya sudah bahas terkait game booster yang ada di Samsung Galaxy A52s5G ini dan disini kita akan coba bahas terkait game plugin nya teman-teman ini hal menarik yang ada di Samsung Galaxy A52s5G ini dan juga tipe-tipe device sama seperti Samsung Galaxy A52s5G ini ya itu nah dia sudah menggunakan game booster yang bisa dipasang pelagi in keren ini teman-teman nah oke di sini kita langsung aja masuk ke dalam game boosternya teman-teman ya Nah ini dia Oke ini seputaran sini ya di bagian pengaturan sebelumnya sudah saya jelaskan nah disini kita akan coba fokus di game plugin yang ini teman-teman oke nah disini ada daily limit kemudian juga ada game booster plus ya atau plus disini juga ada game clock dan juga ada flavor Z variety mode dan gift Creator sayangnya disini setelah update kemarin untuk Samsung Galaxy A52s5G disini untuk aim assistnya dia tidak bisa kita pakai teman-teman plugin no longer available katanya seperti itu jadi nggak bisa dipakai disini sayang sekali ya tadinya saya melihatin kepada teman-teman disini kalau misalkan kita bisa nambahin aim assist ketika kita coba bermain game shooter ya ataupun PUBG Apex Legends dan lain sebagainya seperti itu nah disini kita akan coba teman-teman ya aktifkan semua game plugin nya nanti kemudian kita akan coba tes di dalam permainan jadi ini tuh nanti efeknya tuh kemana masuknya teman-teman seperti itu ya Oke langsung aja ya di sini kita aktifkan seperti ini nah ini ya mengganti game performa setting ini harus kita jadi harus membuka ulang gitu kan jadi akan menghentikan game yang sedang kita jalankan jadi harus diulang teman-teman Oke ya kita aktifkan kemudian game clock juga kita aktifkan semuanya klip aktifkan disini nah bagi teman-teman disini yang belum ada net itu akan muncul contoh kayak daily limit kemudian game game poster plus ya yaitu akan seperti ini teman-teman ya Nah ini harus di download dulu gini semuanya ini karena saya sudah download jadi setampilannya seperti ini langsung aja disini kita coba ya contoh download di sini yang bagian gift Creator Nah seperti ini dia akan langsung seperti ini masuk install aja gitu teman-teman ya tunggu sampai prosesnya beres seperti itu nah ini ini sedang menginstal Oke nah ini sudah nih kita back nah dia sudah terpasang sekarang teman-teman di game boosternya nah ini gift Creator kita aktifkan juga nah seperti ini jadi semuanya plugin yang ada di game boosternya disini sudah kita pasang teman-teman seperti itu ya Nah di sini saya tidak akan aktifkan power monitor yang dit seperti di video sebelumnya karena nanti di sini ada nih ada driver Z ini teman-teman nah driver Z ini nanti fungsinya dia itu untuk menampilkan korsi view nya berapa persen kemudian frame rate gamingnya gitu seperti itu temen nanti akan terlihat di driver Z ini ini menariknya seperti itu ya di plugin yang ada di Samsung Galaxy A52s 5G ini seperti itu contoh di sini game plugin kemudian kita coba klik game atau daily limit kita klik seperti ini nah ini dia teman-teman ya ini contoh nah jadi kita bisa nanti mengatur permainan kita jadi ada timernya seperti itu nanti akan langsung bunyi alarm kalau misalnya kita sudah memainkan misalkan satu jam seperti itu teman-teman ya Nah ini contohnya seperti ini ya Nah skip ya Oke seperti itu nah disini game apa nih ya yang mau kita kita coba pakai dan jangan lupa disini aksesnya ya nah izinnya disini harus kita izinkan masuk dulu setting nah disini daily limit harus kita aktifkan seperti ini ya back nah baru disini kita bisa aktifkan daily limit nih nah apply ya contoh disini nih sampai jam berapa gitu kan nah gamenya game yang mana di sini gitu kan Nah contoh Apex Legends Genshin mobile Legends atau apa gitu ya situ jadi teman-teman tinggal diatur aja disini ini keren untuk daily limit kemudian disini untuk game booster plus ya nah game booster plus kita klik disini Nah jadi tampilannya seperti ini temen-temen jadi dia nanti akan fokus ke beberapa fitur nah disini ya tuh lihat ada grafik-grafiknya nih keren banget ya kita coba skip aja disini nah contoh disini ya teman-teman di Apex Legends nah di Apex Legends disini ada mark FVS kita matikan kemudian kita pilih nih mau yang baterai saving ataupun penghemat baterai disini atau mau balance ya teman-teman nah ini rata semuanya ada mark FVS juga disini dan juga ada high quality nah ini tergantung kebutuhan teman-teman nih untuk di gamenya tuh mau yang mana kalau ingin mengharap merasakan maksimal untuk FVS nya disini teman-teman bisa pilih yang Max FVS nah ini teman-teman ya oke di sini nanti untuk mark FVS ya saya akan coba juga di game ini teman-teman di game real racing apakah dia nanti bisa tembus sampai di 120 fps kita coba nanti lihat teman-teman ya Nah di sini jadi kita harus setting dulu sebelum nanti masuk ke dalam gamenya teman-teman ya Nah ini khusus di bagian game booster plus ini ya Nah game booster plus ini kita harus atur dulu nih teman-teman contoh ya di sini untuk Genshin Impact Genshin Impact di sini kita akan coba gunakan yang mark FVS aja dulu ya Oke seperti ini nah mark FVS kita coba ya mark FVS di sini ini sudah semuanya kita setting di Max FVS teman-teman ya untuk di game plugin nya kemudian di sini juga ada game clock ya Nah game clock ini kalau nggak salah nih waktu itu teman-teman ya Nah seperti ini jadi kita akan coba buat di screen alarmnya nanti akan bunyi ataupun kita akan coba ingatkan kalau kita sudah bermain sekian jam ini hampir mirip seperti daily limit seperti ini teman-teman seperti itu kemudian di sini ada favor Z nah favor Z ini teman-teman nanti kita bisa tampilkan FVS ya bisa tampilkan FVS bisa tampilkan CPU bisa tampilkan GVU nya yang dipakai oke kemudian temperatur dan juga memori nah ini kita nanti coba aktifkan semua seperti ini keren teman-teman ya favor Z ini keren nah kemudian di sini ada favorit mode nah favorit mode ini nah kita coba lihat teman-teman ya jadi di sini berhubungan dengan nah ini dia ya ini keren teman-teman jadi dia akan otomatis nanti clean up ya ini avl-avl game aja semuanya ya keceng nah ini semuanya sudah saya setting ke favoritinya nanti kalau misalkan kita aktifkan favorit jadi dia akan langsung otomatis eh kayak di jaringannya kemudian di apanya gitu dia akan diprioritaskan untuk aplikasi tersebut ya nah ini favorit mode ya ini keren teman-temannya nanti kita akan coba lihat ya Oke seperti itu dan teman-teman kemudian di sini ada gif ya nih ada gif kreator kalau gif kreator saya juga belum pernah coba teman-teman kita coba izinkan dulu jadi sini oke ini setting kita aktifkan dulu ya gif kreatornya nah ini dia seperti itu nah disini tahun bisa lihat ya gift of you tour ya nah ini flyspeed duration ya high quality medium nah seperti ini nih saya belum coba sih teman-teman ini apa sih maksudnya tuh apa gitu bentukkan gift kreator ini ya Nah jadi seperti ini ya flyspeed durasi ini ada 6-5 detik ya jadi mungkin eh nantilah kita coba lihat di gameplaynya temen-temen ya pada saat kita coba bermain ke gamenya kita coba lihat nanti temen-temen ya seperti itu oke di sini langsung aja kita coba masuk ke dalam game real racing nya ya Nah kita masuk ke dalam game real racing kita coba tes di sini oke nah jadi tampilannya ini seperti ini temen-temen ini di bagian atas udah kelihatan ya Nah ini ada fpsnya 121 CPU ya GPU temperatur dan juga ada RAM di sini nih Oke seperti itu ya Nah ini apa nih Oke gif kreator Oh seperti ini ya tiga detik ya tuh kayaknya seperti ini teman-teman ya Nah itulah jadi mungkin ini semacam kayak screenshot ya ya teman-teman ya seperti itu Oke kita coba lihat nah ini dia ini tampilan dari pluginnya seperti ini teman-teman ya ini eh pluginnya Oh jadi gif itu jadi kita membuat semacam kayak gif ya seperti ini nih nah ini dia di settingannya ini mau berapa detik ataupun berapa kali seperti itu kayaknya durasinya berapa detik ini gifnya jadi kita coba lihat barusan kita sudah buat teman-teman ya sementara ini kita coba lihat dulu yang gif dulu ya ini kayaknya masuk ke sini teman-teman ya masuk ke sini kita coba lihat nah ini dia adalah racing ya ada nih tuh jadi seperti ini gif seperti ini nah jadi tampilan ya apa foto yang bergerak gitu ya teman-teman ya seperti itu bukan gift memberi atau dan sebenarnya bukan jadi membuat semacam kayak gambar gift gitu ya ini keren jadi buat untuk tampilan apa ya tampilan awal trailernya gitu teman-teman ya ini keren sumpah ini teman-teman fiturnya banyak banget ini di sini nah ini dia ya kita sudah masuk lagi di dalam gamenya nah ini fitur-fiturnya seperti ini kita sudah menggunakan 120fps nih teman-teman ya di sini tuh ya untuk fpsnya kedeteksinya 120fps Wah ini keren banget teman-teman kemudian di sini kita kita coba lihat ya ini kalau misalkan kita buka kebawah nah ini di sini kelihatan teman-teman nah ini kelihatan di sini ada beberapa yang muncul ya di sini notifikasi kita coba perdekat dulu ya Nah ini dia ini ada beberapa yang muncul contoh di sini running service 4 game booster plus Max fps mode ya Nah seperti ini teman-teman ini kita akan coba lihat di sini ya ini tampilan surfnya aktif kemudian gifnya teman-teman juga ada nah ini semuanya muncul ya di atas aplikasi lain nah ini bawaan dari game booster ataupun pada saat tadi kita coba install plugin nya teman-teman seperti itu ya Nah di sini kita akan coba lihat teman-teman ya ini kita langsung aja masuk ke dalam game kita coba tes masuk keras di sini ya kita coba balapan di sini Oke nah ini dia tampilannya seperti ini ya Oke di sini ke deteksinya 50 delak 120 langsung naik di sini teman-teman untuk fps nya ya bisa dilihat disitu Oke kita coba di sini untuk di bagian yang lainnya ya contoh ini tadi ya seperti itu jadi udah seperti ini aja sih ini yang alarm ya ini alarm kita bisa set seperti itu ya Nah custom dan lain sebagainya seperti itu kita bisa kita atur ya Nah ini kemudian ini untuk menampilkan dari plugin ataupun dari UI bila sisinya seperti ini teman-teman ya Nah ini ini sudah aktif yang jelas disini yang berpengaruh itu disini teman-teman yang bagian tadi ya Nah game booster plus map FPS seperti itu kita coba aja disini teman-teman kita coba lihat bagaimana nanti performanya apakah dia di 120 fps Oke dia jalan di seratusan fps ya 110 fps tuh lihat Hai real racing ya bisa jalan di seratusan fps ya Wow Hai 113 meskipun dia enggak maksimal di 120 fps tapi udah lancar banget teman-teman hai oke di 111 fps sip gero-nya juga enak banget teman-teman tuh lihat ya belok-beloknya gitu kan ini stabil gero-nya enggak masalah Hai nah ini ya Oh givionya lihat teman-teman givionya 72 persen wuh mantap ya kemudian temperaturnya aja dia juga mulai naik Wah keren teman-teman Hai kita resume lagi nah GPU nya lihat 4475 Wow 75 suhunya dia naik ke 39 derajat celsius teman-teman nah itu ya RAM nya disini 24 persen jadi masih lega banget teman-teman ya seperti itu Oke dia stabil di seratusan fps disini teman-teman untuk area frame rate nya wah ini keren seru banget nih yang asli kejar nah ini max fps teman teman keren oke kita kejar ya mantap oke kita keberapa nih oh 90 103 fps oke jadi seperti itu teman teman disini kita dapat fps nya bisa sampai di 100 fps dengan menggunakan settingan tadi ya max di jip depan di settingan game booster plus nya disini settingnya max fps mode seperti itu jadi ini udah mantep banget keren banget teman teman untuk di game real racing ketiga ini kita coba disini di game yang lainnya kita coba di genshin impact bagaimana performanya dengan mengaktifkan plugin ini teman teman ya oke nanti langsung aja kita masuk ke dalam gamenya ya oke oke teman teman disini saya sudah masuk di game genshin impact nah teman teman bisa lihat disini ya ini dia lancar teman teman tuh lihat ya kita coba nembak atau nyekil ya nah disini kita dapat di 44 dan biasanya 52 fps lihat teman teman cpu nya itu merah oh udah musuh keselan lawan ya ada musuh dan kadang prem sampai di 30 lihat itu gpu nya 70% dan suhu disini meningkat di 41% teman teman itu untuk di genshin impact ya jadi saran saya disini memang kalau misalkan mau coba main genshin impact itu harus menggunakan fan cooler seperti biasa ya oke nah disini saya coba tes tanpa menggunakan fan cooler dia stabil di 40an 50an fps snapdragon 778 ini teman teman cuma lihat cpu nya merah gpu nya sampai di 80% wow keren teman teman disini ya nah kita coba lihat disini ya teman teman ini dia seperti biasa tadi untuk tampilan dari bila sisi UI ataupun game plug-in nya seperti ini ya jadi ya ini sih yang paling membantu disini ya ini prefer Z ya kita bisa atur seperti ini untuk bagian power monitor nya nah seperti itu ya jadi mau enaknya seperti apa enaknya saya seperti ini untuk power monitor ataupun prefer Z nya dia stabil di 40 47 waktu diam seperti ini teman teman nah kalau kita coba lihat settingnya disini saya menggunakan settingannya itu di grafis menengah teman teman dan saya setting di 60 fps udah cukup lah seperti ini ya di Samsung Galaxy A52s 5G ini settingannya seperti ini nah kemudian disini tambahannya teman teman kalau misalkan kita ingin coba aktifkan mode priority seperti ini nih ya nah ini game booster yang awal sebelumnya kita coba aktifkan mode priority jadi dia akan menghilangkan semua yang ada di plug-in nya jadi dia akan langsung otomatis memblok semua panggilan dan lain sebagainya disini teman teman ini baru ini game booster yang gak gimmick ya teman teman ya nah ini ya ini semuanya di offkan tuh jadi gak bakalan ada yang mengganggu disini ya kalau misalkan kita coba aktifkan si mode tadi mode priority nya nah kalau kita coba disini non aktifkan lagi mode priority nya dia akan muncul kembali seperti ini ya fps nya kemudian disini ya nah disini saya untuk Genshin Impact menggunakan Max fps tadi ya jadi ya ini sih yang recommended gitu kan biar gamenya itu lancar cuman memang disini ke temperatur HP ke baterai akan sedikit lebih boros dan panas teman teman jadi saran saya kalau bermain game dengan settingan Max fps seperti ini harus menggunakan fan cooler ya atau pendingin kipas seperti itu teman temannya disini ya oke jadi seperti itu teman ya disini untuk tes Genshin Impact dan disini kita akan coba tes di mobile Legends teman teman kita akan coba lihat nanti di mobile Legends seperti apa ya ya oke performanya oke ya teman-teman langsung aja nanti teman-teman yang langsung masuk ke dalam gamenya oke oke teman-teman disini saya sudah masuk di game mobile Legends ya disini kita coba lihat teman-teman ya oke nah untuk fps nya disini kita lihat ya teman-teman ini kita dapat berapa fps Oh kita langsung menuju sana nggak lah kesini aja teman-temannya kita ketengah aja oke oke Okeacion ya aku sini banyak kan Oke Oke tar kita lawan dulu aja coba tes di sini Hai Indonesia l versucht coba lihat teman-teman Nah USB jaga dia 100 ήex lebih ya 120 fps temen-temen nah 121 fps karena disini ya untuk mobile Legends sih ringan layah nggak terlalu berat gitu CPU-nya Atau GPU-nya dia hanya 40% Tuh, lihat CPU-nya seperti itu GPU-nya malah 35% Teman-teman disini Ya, untuk Mobile Legends Beda halnya tadi ketika kita coba Tes Real Racing dan juga Genshin Impact Wah, dia luar biasa teman-teman ya Untuk GPU-nya sampai merah ya Di 70 bahkan sampai di 80-an teman-teman Disini dia stabil Di 120 fps Nah, bang kok bisa ya sampai 120 fps Ya, untuk disini ya Di Samsung Galaxy A52s 5G ini Dia support Cuman untuk di bagian grafis Dia tidak support Ultra Untuk refresh rate dia support sampai Ultra Cuman untuk 90 fps dia tidak support Kenapa bang kok bisa seperti itu Nah, ini di Samsung Galaxy A52s 5G ini Dia tidak bisa disetting di 90 fps teman-teman Saya sudah coba ya Apa namanya Tes gitu kan teman-teman Ternyata di Samsung Galaxy A52s 5G ini Kita tidak bisa setting di 90 fps Tadinya kalau misalkan bisa disetting di 90 fps Wah, bisa rada hemat Gitu kan baterainya Tetapi ternyata tidak ada Dan disini dibuktikan di game Mobile Legends ini Seperti itu ya Jadi dia tidak support sampai 90 fps Tetapi 120 fps atau Ultra Dia support untuk fps-nya Disini semuanya rata kanan settingnya teman-teman ya Di Mobile Legends nih Aman lah disini untuk Mobile Legends di Samsung Galaxy A52s 5G ini teman-teman Ini, uh, mantep nih Lancar teman-teman ya Lancar banget aslinya ini Oke, akhirnya mati Disini kau Nah, seperti itu teman-teman ya Ini tes di game Mobile Legends teman-teman Seperti itu ya Ini untuk tampilan dari si UI Bila sisinya ya teman-teman ya Oke, cukup mungkin disini untuk tes game Mobile Legends Oke, kita coba di game selanjutnya Disini teman-teman Saya penasaran kita coba tes di Apex Legends Mobile ya Kita coba lihat nih Pak Apex Legends Mobile Dia bisa berapa fps dapat ya Dan disini saya masih menggunakan Untuk game Booster Plus-nya di max fps teman-teman Seperti itu ya Oke, langsung aja disini kita masuk ke dalam game Apex Legends teman-teman Oke teman-teman disini saya sudah masuk di game Apex Legends Kita coba lihat disini ya Ini stabil banget Lancar banget teman-teman Disini juga sebetulnya sudah ada ya FPS-nya ke deteksi 60 fps Lihat teman-teman ya Nah ini Saya disini menggunakan settingannya itu Kita coba lihat masuk ke dalam setting teman-teman ya Nah, setting kemudian ke bagian grafis dan audio Nah, disini saya menggunakan settingan HD Dan untuk frame rate-nya disini saya menggunakan Ultra Jadi ini sudah settingan maksimal Kalau misalkan untuk grafis-nya Kita bisa sampai di Extreme HD Nah, ini yang paling tinggi teman-teman ya Untuk di Samsung Galaxy A52s 5G ini Oke, kita langsung aja konfirmasi Kalau dengan menggunakan settingan Extreme HD seperti ini Extreme HD ini Berapa fps Tetap dia di 60 fps teman-teman Nah, ini dia ya Di bagian favor Z juga Atau power monitor bawaan dari pluginnya Dia seperti ini ya Nah, 60 fps Kemudian untuk GPU-nya dia di 55-60 fps tadi ya Seperti itu teman-teman Oke, disini ada musuh ya ternyata Kita coba Oke, di bawah tuh musuh teman-teman Kebetulan disini saya nggak ada Nggak ada apa namanya Nggak ada Oh Disini saya nggak ada Skop ya Nah, ini ada sniper nih Oke, kita pakai sniper-nya Mantap Oke, langsung aja kita bidik tadi musuhnya Sayang sekali disini Nggak ada skopnya Oke, mati tanpa skop keren ini Pro ya Oke, mati dia tuh Dia minta bantuan kayaknya Oke Ini keren banget ya Tanpa ada skop Sip Ini apaan nih Oh, magazine Kita kill aja teman-teman ya Takutnya dia disembuhin tuh sama Mana tadi Mana tadi Mana tadi Oke, ini dia Kita kill aja Nah, seperti itu teman-teman ya Disini untuk game Apex Legends Dia stabil Disini saya pakai Max EVS Oke, kita coba disini ada apa senjatanya Dan itu dia Oke, sip Berhasil di kill Dan ada musuh lagi disana ternyata Ini apa nih Aduh Oke, oke, oke Tenang, tenang, tenang Oh, dia pakai seperti itu ya Oke, presai Ini habis senjatanya Turunya habis Nggak ada lagi senjata disitu Ini musuh Woy Woy Ini banyak banget asli Mana ceritanya nih Itu bot apa orang ya Oke Oke Oke, mantap ini tanpa scoop teman-teman Keren ya Kita kill tuh Dua tuh Oke Mana lagi musuh nih Oh, belakang-belakang Aduh, susah-susah Nah, ini kalau misalkan kita tadi ya Ada aim assist Itu bisa kita buat disini Teman-teman Di tengah-tengah aim assistnya Tapi disini dia nggak bisa teman-teman Untuk aim assistnya ya Disini nggak bisa Oke Nah, kena Oke, sip Semuanya mati tuh Squadnya Nah, senjatanya Nggak ada yang Ini lagi Oke Jadi seperti itu Teman-teman ya Disini Untuk tes game Apex Legends Seperti ini Jadi Ya Gimana ya Mantep lah Stabil Cuma disini udah kerasa nih Udah kerasa hangat ya Kita coba lihat Suhunya berapa disini Temperaturnya Nah, temperaturnya Teman-teman bisa lihat Ini baru main 4 menit Sudah 43 derajat Celsius CPU-nya masih stabil Di 50-60 fps Teman-teman Seperti itu ya Nah, untuk CPU-nya Jadi ya Gini lah teman-teman Samsung Galaxy A52s 5G Apex Legends Libas habis Setting rata kanan ya Extreme HD Dan juga untuk Frame rate Ultra HD Mantap ya Ultra HD-nya disini Ya 60 fps Nggak sampai ke 90 fps Ya, ini udah lancar banget Teman-teman Ini asik mainnya Asli banget Asik banget Tapi kalau misalkan Kita pakai Stick PS4 Oke Itu ya teman-teman Disini untuk Apex Legends Kita coba tes Game populer PUBG Mobile Dan juga Neostate Mobile Ya teman-teman Kita coba nih teman-teman Oke langsung aja Nanti kita masuk ke dalam Game-nya ya Oke Oke teman-teman Disini saya sudah masuk Di game PUBG Mobile Disini udah keliatan Teman-teman Tuh Oh ada musuh Oke bentar Oh gyroscope-nya Belum saya aktifin nih teman-teman Bentar Kita aktifin Nah Udah mati ya Senjata apa nih Oh AK Ambil aja Ambil aja lah Akal Oke Sip ya Nah disini Untuk gyroscope-nya Belum saya aktifin Ternyata teman-teman Semaksa kalian Kita coba lihat Nanti di settingannya ya Oke Untuk di grafis Disini saya menggunakan Settingan Smooth Extreme Teman-teman ya Nah dia Disini support Kemudian kita coba Lihat FPS-nya Dia stabil Di 60 FPS Sebetulnya disini Kita bisa Di 90 FPS ya Cuman developer-nya Masih belum Mengizinkan Untuk di 90 FPS Untuk settingan maksimal Disini kita coba Di HDR Ultra Oke Kemudian disini Kita aktifkan Untuk di bagian Control Teman-teman ya Kita aktifkan Disini Untuk gyroscope-nya Kita always on Oke Nah disini Sudah bisa Oke Dan disini Kita sudah pakai Settingan Grafis HDR Ultra Sorry XDR Extreme HDR Ultra Ya teman-teman Ini grafisnya Keren banget ya Dia mentok Di 40 FPS Memang Untuk disini Untuk settingan HDR Ultra Itu 40 FPS Dan kerasa disini Apa ya Kerasa Nude-nude Gitu teman-teman Bukan lag sih Tapi Ya Beda gitu Semutnya Beda Beda Dengan Yang 60 FPS Seperti itu Nah ini ya Tapi ini Lihat grafisnya Ini mantep banget Ya Untuk Shadownya Kemudian rumput-rumputnya Ini teman-teman ya Ini keren banget Giroskopnya Ini lancar Nah ya Giroskopnya bisa Teman-teman Oke Dan kita coba Bandingkan Kalau misalnya Kita menggunakan Smooth Extreme Nah ini dia Tampilannya Tuh kan Smooth banget Teman-teman Nah Smooth 60 FPS Ini Tembak loh Nah Seperti itu ya Jadi ini Jadi ini untuk Di game PUBG Mobile Seperti ini Lancar ya Teman-teman Sini Tuh Lihat 60 FPS Kemudian disini Kalau misalkan Kita coba Kita coba Tes Karena disini Memang maksimalnya Di 60 FPS Kita tidak bisa Melihat lebih jauh Lagi ya teman-teman Nah disini Untuk settingannya Ya masih belum Saya aktifkan Untuk labnya Teman-teman Labnya masih belum aktif Nah ini Kita coba Aktifin aja Labnya Kemudian kita masuk lagi Seperti ini Ya dia performanya Bisa jadi lebih Mantap Teman-teman disini Nah kita coba Lihat disini Untuk GPU nya Dia kepake 35% Temperaturnya Dia udah mulai naik Teman-teman ya Mulai naik 41 derajat celcius Seperti ini Tapi ini Lancar banget Teman-teman Lancar banget Ini ya Sip lah Pokoknya ini Lancar Tuh Coba disini Bisa SDR ini ya Extreme ya Mantap Grafis bagus Kemudian smooth Gitu kan Mantap tuh Kalau ya Di Poco X3 Pro Ataupun Poco F3 Udah bisa Itu kan Gak iyalah Snapdragon 860 Ya teman-teman ya Oke Sip ya teman-teman Disini untuk tes Game PUBG Mobile Kita akan coba Tes di game Neo State Mobile Bagaimana Nanti di game tersebut Teman-teman apakah Sama lancarnya Oke langsung aja ya Kita masuk ke dalam Game Neo State Mobile Oke teman-teman Disini saya sudah Masuk di game Neo State Mobile PUBG Neo State Mobile Kita coba Lihat GPU nya Dia kemakan Berapa persen Tuh teman-teman ya Wow 71% Dan memang Disini grafisnya Lihat Keren banget Dan disitu Kita dapat 60 EPS Ini untuk Di Neo State Mobile Seperti ini Teman-teman ya Ini keren banget nih Ya Tuh Ini grafisnya Mantep banget Ya Ih edan ini Teman-teman ya Kita coba Lihat disini Untuk di settingan Ya Tapi ini Mau masuk dulu Ke pesawat Ya teman-teman ya Tuh Shadow nya Oke Nah ini dia Kita sudah di pesawat Tinggal terjun aja Teman-teman disini Nah ini dia ya Oke Kita coba Lihat dulu Di settingan nya Disini teman-teman ya Untuk settingan nya Oke Nah ini Kita masuk ke bagian Grafis Nah disini Saya menggunakan Settingan maksimal Kemudian untuk Kualitas grafisnya Ultra Teman-teman Nah FPS nya Maksimal Disini kita akan coba 90 EPS Terapkan Ringan Dan simpan Oke kita coba lihat Berapa sekarang FPS nya Wow 88 89 Kita turun ya Kita turun aja Teman-teman Kita coba disini Teman-teman ya Wow Kita turun Disini kita dapat Masih di 90 FPS Keren ya Oke Nah disini kita sudah Turun teman-teman ya Dan sudah dapat Senjata juga nih Oke Giroskop nya disini Lancar stabil Dan FPS nya disini Stabil Masih di Ya 79 69 79 Kemudian lihat disini Untuk GPU nya Dia kepake 63% Lebih Kemudian teman-teman Bisa lihat itu ya Untuk temperatur Gila naiknya cepet banget Oke Nah Temperaturnya Lihat 43 derajat Celsius ya Oke disini Saya gak pake Mode love ya Yang naikin Performa tuh ya Gak pake Ini Udah Anget aja nih Dan memang disini Uh Grafisnya memang Luar biasa ya Ini dengan menggunakan 90 fps Ataupun ringan Ini grafisnya Sama Halnya Sama dengan Di pubg mobile Yang sudah pake SDR Teman-teman ya Grafisnya Nah seperti inilah ya Untuk di Pubg Neo state Ya Uh Keren nih teman-teman Tuh Oke Nah nembak Mantap Bisa Kemudian ini Sniper Sniper kalau gak salah Oke Sniper ini teman-teman Nah Oke Nah disini Sayangnya dia gak Stay di 90 ya Tapi Masih stay di 60an fps Gitu teman-teman ya Nah ini karena Mungkin bisa terjadi Panas nih Jadi ada throttle Kemudian disini juga CPU nya ada Merah-merah Kemudian Untuk GPU nya Dia juga agak tinggi ya Kuning ya 50% Ke atas Ini kepakainya teman-teman Apalagi kalau misalkan Kita coba menggunakan Settingan Yang ini teman-teman Settingan maksimal ya Nah seperti ini Nah ya Kita lihat Beuh Tuh kan Dia akan pasti Lihat Apa GPU nya Kepakainya 84% Lihat teman-teman 90% Untuk GPU nya Wow Keren ini teman-teman ya Jadi ini benar-benar Ngebaca banget sih Bagian hardware nya ya Untuk di bagian verbs Ini ya Plugin untuk melihat FPS CPU GPU Temperatur Ini apa Akurat teman-teman Lihat 44 derajat Celsius Kita akan coba Ukur disini Suhunya dengan Thermogun Teman-teman ya Kita coba lihat Nah kita coba lihat Disini ukur dengan Thermogun Kita berdapat Berapa derajat Nah 45 Teman-teman Di bagian layar sini ya 44 Hampir sama dengan Yang ada disini ya Hampir sama Tuh 44 ya 44 derajat Celsius Di bagian belakangnya Disini Sekitar 39 42 Disini 44 Dan akurat Teman-teman Ini sama Seperti itu ya Oke Oh udah musuh teman-teman Kita coba lihat Mana musuhnya nih Oh itu dia Mana bidik coy Mana itu Nggak dibidik dia Sudah musuh Oke Seperti itu Teman-teman ya Disini untuk Tes gaming Game booster Nah ini Plug-innya Ternyata Keren banget Disini teman-teman Ada pengaruh Yang cukup signifikan Disini Lihat ya 74% GPU nya merah Teman-teman Setemperatur 44 Jadi ya itu dia Kalau misalkan HP nya panas Ya bisa mengakibatkan Penurunan performa itu Memang nyata Betul teman-teman Seperti itu ya Oke itu teman-teman Disini untuk Tes gaming Teman-teman Oke Cukup mungkin ya Cukup banyak Tadi saya coba tes game Jadi teman-teman Nanti bisa langsung aja Cek di Team stamp nya Saya udah buat Nanti langsung aja Nanti kalau misalkan Ingin teman-teman Lihat game yang mana Langsung di klik aja ya Seperti itu teman-teman Oke Oke teman-teman Mungkin disini Sedikit kesimpulan Jadi untuk Di bagian game booster Ataupun game turbo Punya Samsung Galaxy A52s 5G ini Dia benar-benar optimal Atau support itu Di Android 12 Ternyata teman-teman ya Nah untuk di peraksi Android 11 Saya belum tahu nih ya Kalau misalkan ada yang Pakai dan bisa Coba komen di kolom komentar Teman-teman ya Seperti itu Bagaimana performanya Nah kemudian Untuk plug-in Nah untuk plug-in ini Memang benar-benar Akurat teman-teman ya Dia fungsinya bisa Kita pakai dengan baik Plug-in yang ada di Game booster nya Punya Samsung ini teman-teman Cuman sayangnya disini Untuk aim assist Dia gak bisa ya Ini setelah update kemarin Ke versi terbaru Aim assist ini Dia gak bisa kita pakai Aduh sayang sekali ya Padahal ini keren teman-teman Kalau misalnya kita pakai Coba di game shooter Kayak tadi Apex Legends PUBG Mobile Neo State Mobile Itu bisa teman-teman Ini keren Sayangnya gak bisa disini Jadi itu ya mungkin teman-teman Disini kesimpulannya Sangat-sangat worth it banget Kalau misalkan ada update Ataupun teman-teman disini Yang pakai Samsung Galaxy A52s Ini wajib teman-teman Aktifkan download Teman-teman seperti itu Jadi nanti bisa pakai Sesuai kebutuhan Terutama game booster plus ini Disini saya pakai Yang tadi itu Yang Mac FPS mode semua Teman-teman ya Jadi biar Merasakan maksimal FPS yang didapat itu Bagaimana Nah ini Jadi kalau misalkan Ada yang pakai Ini Asus Sorry Nah jadi disini Kalau misalkan ada yang pakai Samsung Galaxy A52s 5G ini Bisa dicoba teman-teman Seperti itu ya Oke itu aja mungkin teman-teman Di video kali ini Mudah-mudahan informasinya Bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke wah ini Videonya panjang banget Teman-teman setengah jam lebih ya Gak apa-apalah Yang pasti jelas teman-teman Gak apa-apalah Gak apa-apalah